Terima kasih Anda masih bersama kami di NET12. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menutup akses jalan utama menuju Plaza Semanggi di ruas jalan Gatot Subroto. Sebagai solusinya, sebuah jalur alternatif segera disiapkan. Kondisi inilah yang mau tak mau harus dihadapi warga Jakarta ketika berkendara melintas jalan Gatot Subroto, terutama saat jam sibuk. Guna mengurai kemacetan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menutup akses Plaza Semanggi yang berada di pinggir jalan Gatot Subroto ini. Dan sebuah jalur alternatif disiapkan sebagai solusi. Wacana penutupan akses jalan menuju pusat perbelanjaan ini mendapat tanggapan beragam dari warga Jakarta. Ya memperlambat, ya ini sampai ke tujuan gitu. Ya boleh-boleh aja akses depan Semanggi ditutup, cuman kalau itu buat jadi lancar ya nggak apa-apa, nggak masalah biarpun muter juga. Kalau aku pribadi sih nggak setuju banget ya, sistemnya buka-tutup aja jangan langsung ditutup, karena kan fleksibel aja harusnya lihat kondisi gitu. Sebenarnya sih untuk orang yang mau jalan ke sana mungkin setuju ya, tapi karena saya mau ke daerah sana, jadi kayaknya nggak setuju karena dari sini bisa langsung nembus ke sana lewat Semanggi. Di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, akses utama menuju mal sekaligus gedung veteran yang berada di kawasan Plaza Semanggi sempat ditutup. Namun penutupan tak berlangsung lama karena Legion Veteran Republik Indonesia LVRI menolak keputusan tersebut. Hingga kini pihak LVRI masih menunggu solusi. Kalau sudah ada jalan, sebenarnya jalan yang akan dibuat di belakang ini, itu rencananya akan ada jalan, itu silahkan ditutup nggak masalah. Jadi kalau sebelum jalan itu dibuat yang belakang ini, itu saya minta tetap dibuka, tapi buka-tutup. Sementara sampai saat ini pihak pengelola mal belum bersedia memberi tanggapan. Pihak pengelola pusat perbelanjaan belum juga berkomentar mengenai akses penutupan jalan. Kendaraan dari arah Sudirman menuju tol dalam kota dan kendaraan dari arah Selipi menuju Plaza Semanggi ditengarai menjadi salah satu penyebab kemacetan yang seringkali terjadi di jalan Gatot Subroto. Jika kebijakan penutupan jalan utama menuju Plaza Semanggi resmi berlaku, nantinya kendaraan yang menuju Plaza Semanggi harus memutar melalui jalan Setia Budi. Jalan di kawasan Karet Semanggi akan diperlebar dan akses masuk Plaza Semanggi di jalan Gatot Subroto ditutup permanen. Tim Liputan melaporkan untuk NET.